Luar baik Alhamdulillah Om Alhamdulillah ya Gimana cuaca disana Bu Masih lagi ujah Baru-baru gerimis Iya Gimana sih Om kan juga sakit kemarin Minggu lalu Mohon maaf tuh minggu lalu Saya sakit dan langsung Ketiduran tuh Dokter jadi pas Sudah pagi waduh Ya sudah lah Ditunda untuk hari ini Nah teman-teman ini Bu Mika Ini adalah member Logi Cuan ya yang sudah lumayan Cukup lama ya ada di Logi Cuan silahkan Bu Memperkenalkan diri Bu untuk Teman-teman di luar sana yang mungkin Belum kenal Ibu ini IGnya luar biasa nih saya lihat Followernya cukup banyak ini Ibu Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tukatuh selamat malam Kedengaran gak om suar saya Selamat malam Untuk teman-teman komunitas Logi Cuan Juga mungkin ada nih Ada beberapa nama-nama follower saya yang Join live Kan saya share Sharing Kalau hari ini mau live IG Karena minggu lalu udah banyak juga tuh Yang minggu lalu udah Antusias mau live Ibatnya nonton live IG gitu Semoga Hari ini ada ilmunya lah gitu Mungkin kalau Saya Memang nama IGnya tuh dokter Koki Dokter Koki itu dulu awalnya tuh dari Iseng-iseng aja Karena kan Saya dokter Dokter gigi yang hobi masak Gara-gara sering bahasanya Dijulit Entah dinyinyirin teman Postingan saya kan lebih banyaknya tentang makanan Terus teman ngomong begini Mika tuh lu dokter apa Koki sih gitu Terus saya Saya redekin aja Udah deh dokter Koki Dulu saya punya brand makanan itu Belum ada nama Saya sempat bikin nama tuh apa ya Karena saya dokter gigi Saya bikin dentis kan Apa-apa Pakai lisius-lisius gitu Denti lisius Ih kayaknya Libet banget gitu kan Kayaknya kurang eye-catching deh Agak susah Terus Akhirnya Coba ganti Udah lah kata teman Udah dokter Koki aja Sekalian nama yang nyeleneh Dikata-katain orang Akibat bahasanya dijulitin lah gitu Malah jadi Bahasanya jadi Ibaratnya jadi rezeki Buat saya Itu nama IG Dokter Koki pun Itu awalnya gak sengaja Om dulu saya Benernya Nama IGnya bukan itu Namanya Mika underscore Kuina Nama anak saya yang kedua IG pun saya dibikinin Sama anak saya yang pertama Karena ibaratnya Dia pun dokter Tapi emak-emak yang gak tech gitu kan Posting-posting aja Terus IGnya lumayan Dulu awalnya itu Saya Mungkin sharingnya Sharing dulu dikit Saya awalnya Ke postingan Home decor Karena saya Hobi Menata rumah Kebetulan waktu itu Rumah lagi renovasi Ibaratnya rumah mungil Gimana sih Biar keliatan luas Terus Saya hobi DIY Barang-barang lama Biar kepake Dijadiin baru Ibaratnya Emak-emak irit Gitu kan Nah Karena sharing gitu Banyak follower Nah Setelah itu Saya sharing tentang Keseharian Ibu-ibu aja Saya masak Atau gimana Terus tiba-tiba Ada yang komen Karena tahu saya dokter Ya Dok Mau PO dong Saya bingung ya Gimana caranya Secara gak kenal Gitu yaudah Akhirnya Dari dokter Koki Itulah Dulu belum nama dokter Koki Dari Mika Kuina Nah itu dari situ Saya mulai banyak Tapi yang ikutan Saya bilang gini Oh iya Kalau mau pesen makanan Tapi sistemnya PO PO itu Gak ready stock Jadi saya kumpulin dulu Misalnya saya bikin Makanan berapa Gitu kuotanya Gak cuman orang Satu orang saya bikinin Kan Waktunya hanya Terini Hanya untuk orang itu Misalnya saya bikin Slot Bikin contohnya Bikin apa ya Bikin rendang Gitu contohnya Rendang misalnya Berapa kilo Yaudah berapa orang Tapi hari ini ya Tapi terus saya bilang gini Kalau mau PO Harus sabar ya Karena dulu saya masih Prakteknya masih rajin Kalau sekarang udah Rada males gitu Lebih ke bisnis Gitu kan Lebih ke Bahasanya gitu Kok lebih ke Mikirin cuan Ya maksudnya praktek Udah ke dulu lah Kebetulan Akhirnya lebih ke Bisnis di rumah Gitu Nah dari ke Kuina itu Follower saya banyak Dulu udah sempat 30 ribu Terus di hack Adalah mungkin yang jahat Atau gimana di hack Ya saya bikin Apa ya yang ini Di hack IG saya hilang Lalu saya Bikin IG baru Namanya dokter Udah bikin Apa ya kira-kira Yang mengingatkan orang Yang eye-catching Saya bikin IG dokter Koki Terus saya sempat sedihkan Aduh gimana ya Saya udah Merintis Susah-susah IG IG saya ke hack Mulai dari nol Saya sampai nangis Itu gimana Dulu kan Transaksi via DM Saya takut orang Gak percaya lagi Kok tiba-tiba Orang ini hilang Gitu Saya sudah lapar Sampai ke Polda Metro Sampai ke Ke cybercrime Segala Ternyata dicoyakin aja Yaudah Akhirnya saya bikin baru Bikin baru Nah dari situ Mungkin saya mikirnya Itulah kendala-kendalanya Bisnis Dari susah-susah dulu Ya Alhamdulillah Dengan nama dokter Koki Dengan maksudnya Saya terjatuh dulu Nah dari situ Malah Cepat naiknya Sampai sekarang Sampai sekarang Sampai dari Sampai 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 Hobi Ngerjain passion Sesuka saya Yaudah Terus saya juga Kalau yang mau PO Maksudnya Yang ikutin saya Gitu Lebih ke Inian hobi Jadi rejeki Nah itu yang Mungkin PO sabar ini Jadi Ciri khas Entah Ada orang Aneh banget sih Ibaratnya kayak Saya dari Cibubur Orang mesen makanan Itu Ke Bintaro Sampai ke BSD Dengan Kemarin itu Ke Cisau Bojek saya Dengan Oh itu Cisau Itu dari Cibubur Nggak bisa Kejangkau Bojek Sebelah Mbak Ini nggak bisa Kejangkau Bojek Nggak apa-apa dok Karena mereka tahu Saya dokter Nggak apa-apa dok Saya udah kepoin lama Saya udah pengen Ikutan PO dokter Gitu Berapapun saya bayar Tapi saya tanya Ojol saya dulu Karena karena jauh Pakai aplikasi pun Nggak akan mau Mereka terima Karena mereka bingung Baliknya kan mereka kosong Gitu kan Akhirnya Bu Saya tanya dulu Ke Ojol langganan Saya punya beberapa Ojol langganan Akhirnya Ojol saya mau Ya Dengan bayar 150 ribu Gitu orang mau Sekarang Makanan yang sama Kan banyak Jadi saya mikir Kenapa ya Mikkel Kok bisnis Lu bisa beda Gitu Ya mungkin Awalnya Si follower itu Jadi kayak Fans Mungkin fanatik Atau lebih Kaliat role model Atau gimana ya Mereka ke Apa yang saya Posting Mereka tuh percaya Karena kan saya Nggak yang gila-gila Endorse Apapun saya posting Jadi saya memang Spesifik Yang saya suka Ya saya Post Gitu Lebih ke Kalau dari awal Ada strategi khusus Nggak Bu Dokter Untuk Ini kan Di kuliner ya Artinya Di kuliner itu kan Cukup banyak ya Dari 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 Nggak usah Nggak usah ke IG lah Di sekililing kita aja Kan banyak itu ya Kan Nah ini Ada strategi khusus Nggak tahu Memang Itu Apa ya Market yang menentukan Bu Mikkel Saya 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 Cuekin aja Terus Akhirnya Dia bilang Ya udah deh Nurut aja Gimana Mbak Mikkel Nah dia tuh Ngirim WA Saya tuh Awalnya Kepo Dia bilang Buat apa sih Makanan kamu Ini Ini Cuman Kepo doang Apa Apa itu Strategi Dagang kamu Gitu Sosok Nggak mau Terima PO Jadi kayak Dilimit Dilimitasi Jual mahal Ternyata itu Strategi lo doang Eh ternyata Pas gue cobain Makanan lo Gue cocok Dia bilang gitu Awalnya gue ngerasa Underestimate Dia bilang Sekarang berapapun Saya mau bayar Kalau saya mikir gitu Makanan saya juga Bukan harga yang Middle low Lebih ke menengah Ke atas Tapi Alhamdulillah Ada marketnya Ada marketnya Dan yang beli makanan Nggak kenal sama saya Memang tapi follower saya Tapi nggak kenal Malah orang-orang Tetangga saya aja Nggak tahu Kalau saya Jualan Gitu Cuman bingung aja Ada gojek tiap hari Sampai puluhan Bertahun-tahun Kayak gitu Jadi mereka yang Tetangga Entah teman saya pun Saya nggak pernah Ngepost di grup Sekolah Grup manapun Open PO Jadi saya posting Hanya di IG Atau di WA Saya WA khusus Buat WA pribadi Itu yang isinya Customer saya Dari jaman Tiga tahun yang lalu Jadi waktu itu kan Saya awalnya lewat DM Setelah saya mikir Aduh lewat DM Susah nih Nanti kalau hilang Akhirnya saya bilang Via WA Saya beli nomor Nomor khusus Bukan nomor saya Nomor buat jualan Itu Tiga tahun aja Customer saya Udah hampir 4 ribu Ibaratnya Bikin status Open PO Misalnya gini Open PO Untuk berapa Untuk hari Selasa Misalnya saya bilang Saya mau bikin Maktaurani Encis Slotnya segini Saya agak judes ya Kalau Menawarin Saya saklek-saklek aja SCDD Siapa cepat Dia dapat No kit Nggak pakai kit Karena kan saya Nggak kenal Gitu kan No kit No PHP Saya gitu Ya udah Jadi mereka Dengan Kayak Kesaklekan saya Dengan idealisme Ya mungkin Dia merasa Jadi bu dokter Kalau dipostingan Kok kayak judes Ternyata Kalau ini baik Ya maksud saya Jadi terfilter gitu Om siapa yang Mau ikutan PO Gitu Saya juga Saya dari awal Dia bilang Yang merasa Omkir kemahalan Tidak disarankan Ikutan PO Jadi Orang-orang luar kota pun Sampai gini Masa sih gak bisa Kirim ke luar kota Sebenernya Saya bisa Ada beberapa menu Yang kalau saya paksain Saya bisa kirim Ke follower saya Yang ke luar kota Tapi saya mikir gini Aduh segini aja Saya udah kewalahan Gitu Kalau mau Ngejar cuan Berapa lagi sih Dari makanan Untuk memenuhi Memenuhi Apa Request dari Atau Pesanan dari Follower-follower ibu ya Karena kan ibu itu Punya banyak cukup follower ya Berarti Ada kerempuan ya bu ya Untuk pesanan Tapi ya itu lah Dengan nama PO Sabarnya itu Berarti memang harus Bersabar ya Teman-teman itu Untuk Kalau mau Pesan ke bu Dokter ini Untuk Makanan tertentu ya Berarti ibu yang menentukan ya Makannya Menunya itu Jadi kayak saya nih Akhirnya Dua hari ini Gue pengen libur dulu Ya udah saya libur Karena kan memang Yang saya ngerjainnya Kecuali ada menu-menu Khusus yang kayak Agak susah gitu Mama saya Mertua Orang Atau siapa Itu saya Ibaratnya mungkin Delegasikan Itu awalnya juga Nggak Nggak saya niatin Kayaknya gue mau jualan rendang Gitu Nggak Jadi kayak saya posting apaan Jadi Follower itu malah Salfok di makanan yang lain Dok Boleh gak PO Dia bilang Jadi lucu Apa yang saya Posting Mereka mau Jadi saya Jadi sekarang Palu gada Segala jualan baju Jualan macam Apa yang saya pake Segala kacamata Ditanyain Bu dokter Beli kacamata Dimana Sampai lipstick aja Ditanyain gitu loh Kalau ibaratnya Seperti ini nih Iya Maksudnya Sampai akhirnya kan Tim Gramedia tuh Mungkin udah kepoin saya dulu Terus Salu ditawarin Bikin buku Waktu itu di DM Cuman saya kan Nggak yakin ya Waktu Hampir Maret Dua tahun yang lalu Saya bilang Saya kan dulu Followernya masih 50 ribu Sedangkan Ibu-ibu yang bikin buku Selebgram masak Itu udah ratusan ribu Terus saya bilang Sayang Apa buku saya laku Saya bilang gitu Ya nggak apa-apa Saya udah tau tentang Mbak Mika Saya udah pelajarin dulu Saya sempat nggak pede gitu Sedangkan mereka kan Foto masakannya Itu cakep gitu Pake food photography Kalau saya ya Jepret aja Karena kadang-kadang Saya lagi Masak Buru-buru jepret Itu suami Yang anak-anak Udah marah Cepetan sih Kita mau makan Jadi asal gitu Lebih ke natural Nah itulah mungkin Mbak Mika Kalau yang Buku dengan Foto-foto yang Instagramable Itu udah banyak Nah kita pengen Ngangkatnya nih PO sabarnya Tentang Mbak Mika Yang mungkin bisa Multitasking Ngerjain bumi Ini segala macem Lebih mungkin mau Menginginkan Ibu-ibu biar semangat Gitu Bisa ngerjain Apapun Di rumah Multitasking nih Saya masuk ke Multitasking Sekarang Seorang dokter ya Terus juga Koki yang Semau ibu lah Gitu kan Yang memang Ibu yang menentukan Semua Nah ini terus Ke dunia investasi nih Bu Ini mau kita Galis Gitu lah Kenapa ibu Tertarik dengan Dunia investasi Terutama di saham Atau sebelumnya Pernah melakukan Investasi di bidang Yang lain Ibu Iya Untuk saham Saya Baru Terjunnya Itu sekitar Januari Tahun ini Awalnya itu Saya Investasinya Di reksadana Reksadana Tapi ada Reksadana saham Reksadana campuran Jadi awal-awalnya Itu gara-gara Takut kan Ibaratnya kita Nggak Mempelajari sendiri Itu saya Baca-baca Dari buku finansial Dulu masih jaman twitter Saya ngikutin Finansial planner Yang terkenal-terkenal Itu Katanya gitu Saya mikirnya Saya Buka beberapa Reksadana Berdasarkan tujuan Karena kan bahasanya Kalau mungkin ada Finansial planner Yang ini kan Tujuan lo apa Misalnya Buat bayar sekolah anak Buat ini saya masukin Perberapa Di debit Tiap bulan Dulu Nah tapi saya Merem aja gitu Ibaratnya Nggak gede om Yang penting Uang nggak kepake Kalau kita kan Ibaratnya Kalau orang invest itu Setelah sisa duit Atau nabung Sisa duit Nah saya Mungkin ada Income Ada income Terus Ada gaji suami Ya saya Sifikan Misalnya untuk anak Nah waktu itu Saya merem aja gitu Nggak pernah ambil-ambil Nah pas liat Saya baru Ngeh kok duit gue Segini-gini aja ya Gitu Waktu itu Memang kebetulan kan Harusnya Reksadana saham itu Pertahunnya Menurut teorinya Berapa ya 10-20% Ternyata Nggak turun Dan waktu pas Saya lihat Saya Mungkin Nggak terlalu peduliin Nggak catat Atau gimana Saya bilang Yaudah deh Daripada Uangnya kepake Sampai jumpa